seperti ini bentuknya nah ini yang warna putih di tengah ini ini adalah rijo bium ya atau rijo bakteria yang biasanya berkoloni di sekitar perakaran tanaman ini adalah akar tanaman timun teman teman ya ini adalah akar tanaman timun yang terinfeksi rijo bakteria teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua seperti ini riwayat timun batara F1 panah merah untuk hari ini usianya mencapai 3 bulan teman teman ya seperti ini sekarang pemandangannya ya sudah tidak hijau lagi tapi admin akan share ke teman teman semua cara membuat TGPR dari akar timun teman ya nah seperti ini teman teman untuk lahan momen adj channel saat ini nah disini admin akan manfaatkan ininya teman teman ya nah akarnya nah di dalam akar akar ini terdapat bintil akar nanti kita akan cari akar akar yang sehat untuk kita pelihara teman teman ya nah seperti ini ini yang akan kita pelihara untuk kita jadikan pupuk di kemudian hari teman teman ya ini akar timun tapi seperti anggur teman teman ya mirip buah anggur inilah penyebab tanaman kita berusia panjang teman teman ya wow ini juga mantap teman teman banyak bintil akarnya ya nah ini masih sehat ini teman teman nah ini kalau ada putih putih seperti ini tidak usah diikuti lah ini ada putih putih seperti ini kita cari yang sehat aja teman teman ya nah ini ini masih sehat tapi tidak ada bintil akarnya kita cari yang ada bintil akar aja teman teman ya nah ini juga tidak ada nah ini ada teman teman kita cari yang seperti ini aja nah ini mantap teman teman ini yang bagus nih ini akar timun tapi seperti buah anggur teman teman ya mantap nah ini mantap sekali ini yang akan kita pelihara untuk membuat PGPR teman teman ya atau plant growth promoting rijo bakteria teman teman ya oke teman teman bintil-bintil akarnya sudah kita dapatkan kita langsung ke proses pembuatannya teman teman ya oke teman teman dalam proses pembuatan PGPR atau plant growth promoting rijo bakteria kita teman teman siapkan ini tadi teman teman ya akar tanaman ya yang bagus itu biasanya menggunakan akar bambu teman teman ya yang mana di dalam perakaran ini terdapat bakteri rijo bium rijo bakteria ya yang ada pada perakaran nah secara kasat mata bisa kita lihat teman teman ya disini ada warna putih yang menempel pada akar ini nah bisa teman teman saksikan dari dekat nah seperti ini sudah fokus teman teman ya seperti ini bentuknya nah ini yang warna putih di tengah ini ini adalah rijo bium ya atau rijo bakteria yang biasanya berkoloni di sekitar perakaran tanaman ini adalah akar tanaman timun teman teman ya ini adalah akar tanaman timun yang terinfeksi rijo bakteria teman teman nah seperti ini ada warna putih yang menempel pada akar tanaman timun teman teman ya oke teman teman setelah kita menyiapkan akar timun kita juga siapkan ini air kelapa kalau ada kentos kelapanya bisa disertakan kentos kelapanya lalu gula merah teman teman ya jadi simpel bahannya akar timun air kelapa gula merah karena kalau untuk ini ini hanya bonus aja bisa ada juga bisa tidak dan kalau tidak ada air kelapa bisa diganti dengan air hujan atau air biasa ya kalau menggunakan air biasa misalkan air sumur atau air sungai teman teman usahakan rebus terlebih dahulu teman teman ya dan air kelapa juga kalau direbus malah lebih bagus oke teman teman kita akan membuat PGPR nya sekitar 3 liter teman teman ya yang pertama kita masukkan dulu akar timun yang terinfeksi rijo bakteria ke dalam botol teman teman ya sayang ini teman teman ya kalau tidak dimanfaatkan lagi soalnya ini pupuk yang sudah kita kocorkan pada tanaman timun jadi kita ambil lagi kita pelihara lagi supaya lebih banyak lagi teman teman ya ya teman teman akar timunnya sudah masuk selanjutnya kita iris gula merahnya dan kita campur dengan air kelapa sedikit teman teman ya nah teman teman kita aduk gula merahnya dengan air kelapa sedikit teman teman ya oke teman teman kita tinggal masukkan ke dalam botol ya nah selanjutnya ini kalau teman teman punya kentos kelapa bisa dimasukkan juga kentos kelapa teman teman ya seperti ini kentos kelapa ini disebut juga tombol kelapa atau butuh teman teman ya kita masukkan juga bentuknya seperti ini teman teman ya tombol kelapa atau butuh kelapa ya atau kentos kelapa oke teman teman selanjutnya kita isi dengan air kelapa ya teman teman selamat menikmati selamat menikmati kita kocok dulu teman teman supaya campur ya soalnya gulanya di bawah teman teman ya selanjutnya kita tinggal tutup dengan kain dan diikat karet teman teman ya oke teman teman seperti ini cara mudah membuat PGPR teman teman ya sebetulnya bukan membuat ya tapi isolasi atau isolat PGPR ya karena kita mengambil bakteri dari alam ya dari akar timun untuk kita pelihara pada botol ini untuk kita kembangkan supaya mereka berkembang biak disini dan selanjutnya nanti kita gunakan untuk memupuk tanaman kita tanaman timun juga teman teman ya dan ini bagus ya tanaman timun dipupuk menggunakan bakteri yang ada pada tanaman timun oke teman teman semoga video ini mengedukasi jangan lupa ya fermentasi minimal 4 hari teman teman ya teman teman fermentasi minimal 4 hari kalau 3 bulan ke atas teman teman tinggal tambahkan gula merah ini bisa awet selama lamanya sampai habis teman teman ya oke teman teman terima kasih oh iya untuk dosisnya teman teman eksperimenkan yang kecil dulu teman teman ya misalkan untuk 10 liter itu teman teman gunakan kalau untuk kocor 200 ml kalau untuk dispray per 10 liter air itu 100 ml dulu teman teman ya oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati